Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Nah kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang lomba-lomba yang ada pada acara kita Generasi Sastrawan Mutiana 2022 Halo teman-teman Ustazah disini mau menjelaskan mengenai lomba yang ada di GSM Terkait dengan temanya Oke sebelum Ustazah menjelaskan terkait tema Ustazah akan mengingatkan jargon kita di GSM tahun ini Apa jargon kita? Generasi Sastrawan Mutiara CJ tapi CJ Nah teman-teman Ustazah mau menjelaskan tentang tema yang ada di GSM tahun ini Temanya yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia Wow Indonesia itu adalah negara yang paling kaya akan budaya loh Nah salah satunya yaitu agama Agama di Indonesia ada bermacam-macam Di antaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Pembucu Nah di antara beberapa agama ini teman-teman bisa menjadikan satu tema untuk lomba yang ada di GSM tahun ini Nah selain agama ada juga tentang adat, budaya, makanan khas suatu daerah Ada juga tentang rumah adat, kemudian ada lagi tentang kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan perbedaan Contoh misalnya nih teman-teman ketika teman-teman ingin mengikuti lomba storytelling Teman-teman ambil salah satu misalnya tentang agama Nah teman-teman bisa bercerita mungkin punya pengalaman dengan teman yang berbeda agama Nah jadi misalnya nih punya teman yang berbeda agama dengan kita di rumah Teman-teman bisa menceritakan penutupan storytellingnya Nah atau juga misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke suatu daerah tertentu Dan menikmati makanan khasnya suatu daerah tersebut Teman-teman bisa menjelaskan atau menceritakan tentang makanan khas suatu daerah tersebut Atau lagi teman-teman misalnya memilih lomba poster Nah teman-teman bisa mengambil suatu kebudayaan Contoh misalnya di Pulau Kalimantan Teman-teman bisa memadukan gambar pulaunya Gambar baju khas daerahnya Makanan daerahnya Atau juga senjata yang berasal dari daerah tersebut Nah jadi teman-teman tidak usah bingung untuk menentukan apa yang akan menjadi tema Teman-teman dalam menuangkan ekspresi Menuangkan tulisan dan menuangkan kreatifitasnya Jadi itu yang sudah saya sampaikan Selamat berkarya Nah untuk teman-teman yang ikut lomba storytelling berbahasa Indonesia Mari kita simak video berikut ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat pagi di wang juri Nama saya Fida Di sini saya akan storytelling dengan judul Siring ini temanku Nah Livni adalah salah satu teman di bangku SD ku Kita sekarang duduk di kelas 6 Livni temanku dia berasal dari Papua Suatu hari kita ditugaskan untuk menyanyi lagu daerah Pada saat itu kita bingung nih Lagu daerah apa ya yang akan kita nyanyikan Ternyata Ternyata Livni tiba-tiba mempunyai ide Wah gimana kalau kita menyanyi lagu as Papua saja Apa itu Livni? Ternyata kita mempunyai lagu apu se Saat itu giliran kita maju untuk menyanyi bersama Aku selamat menikmati Aku selamat menikmati Karena nilai kita selamat menikmati Setelah kita menyanyi Tiba-tiba aku bikin bertanya banyak hal kepada Livni Livni apakah benar kamu dari Papua? Iya bidang aku dari Papua Boleh aku minta ceritakan bagaimana kehidupan di Papua Apa saja keunikan dan keindahan di sana Di Papua itu banyak sekali keunikan dan keberagaman budaya Salah satunya di sana ada rumah adat yang ditampakkan dengan rumah honai Ini dia rumahnya Rumah honai ini biasanya terletak di daerah pegunungan di Papua Rumah honai ini biasanya ditempati oleh suku dani Rumah honai ini sangat banyak sekali keunikannya Yang pertama rumah honai ini atapnya terbuat dari jerami Untuk yang kedua rumah honai ini dindingnya menggunakan kayu Serta bentuknya lingkaran dan atapnya mengerujuk Nah keren sekali bukan? Ini dia termasuk salah satu keunikan dari rumah honai Tidak hanya itu Keunikan lain dari rumah honai ini adalah Tidak hanya digunakan untuk terpat tinggal saja Ternyata rumah honai ini digunakan untuk menyimpan hasil ladang Seperti ini Keren sekali bukan? Dan banyak sekali kebudayaan yang ada di Papua Wah seperti itu ya Iya Iya dan aku sangat senang ketika aku binang kampung dan bisa menikmati keindahan di Papua Nah ternyata Livni ini dari suku dani lho Saya dari suku jawa Kita berbeda suku Namun perbedaan itu bukan masalah dari bahan pertemanaan Karena meskipun kita berbeda tapi tetap satu jiwa Seperti jargon dari KSM tanggungnya CJ tapi CJ Sekian cerita dari saya Semoga menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang pertama sediakan laptopnya teman-teman terlebih dahulu Kemudian setelah itu teman-teman harus menyiapkan korelnya Setelah itu teman-teman membuka korelnya Nah kemudian teman-teman bisa menyiapkan desain-desainnya yang bisa digunakan untuk membuat desain poster Yang pasti sesuai dengan tema kita Yaitu tentang keberagaman Contohnya Untuk ukurannya teman-teman setelah korelnya ini terbuka Maka teman-teman menyiapkan ukuran yaitu 50 cm dikalikan 70 cm Nah setelah itu teman-teman bisa melanjutkan Mengedit ke dalam korel drawnya Nah berikut contoh dari ustazah Nah ini teman-teman contoh hasil tentang poster keberagaman Di Nusantara Nah ini adalah tentang di daerah Bali ya teman-teman Ya disini sudah menggambarkan poster keberagaman cinta Nusantara Ini contoh yang pertama Nah kemudian ustazah punya contoh yang selanjutnya yaitu ada tentang Indonesia ku Yang menggambarkan keberagaman Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Nah ketika dari gambar korel drawnya sudah selesai Maka teman-teman bisa menyimpannya dengan format JPEG Terima kasih Nah itu tadi ya teman-teman Tentang lomba yang ada pada acara kita Generasi Sastrawan Mutiara 2022 Semangat teman-teman dalam romanya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh